Baik, ini salah satunya, jadi yang tadi saya jelaskan ke Anda itu saya sudah pernah membuat Apa namanya Saya sudah pernah membuat grafiknya begitu ya, jadi Kalau ini saya Nah, ini Oke, jadi seperti ini kira-kira Jadi Ke depan, tadi sudah saya sampaikan ada layering itu kan Bahwa Jurnal itu, eh makalah ya, makalah di jurnal atau dimanapun itu levelnya, eh layer akan menjadi layering seperti ini Jadi ada gambar, tabel, data, metode dan seterusnya Dan masing-masing ini Bisa menjadi output research yang independent Jadi disini saya Saya kasih panas begitu ya Disini ada DOI for image DOI for table DOI for beta Jadi, apa namanya Itu sudah bisa dilakukan zaman sekarang ini Jadi tidak harus yang namanya DOI itu dikaitkan dengan hanya makalah Ya Jadi Anda bisa memanfaatkan repository-repository terbuka Terbuka, begitu yang ada Untuk mengunggah tabel semua yang bisa Anda unggah Ya selain teks Nah, ini Nanti Akan disitasi oleh paper Anda Jadi polanya begitu Kalau Anda membuat makalah 1, makalah 2, makalah 3 Ini bisa Men citasi ini Men citasi data Atau yang mana saja Tapi intinya yang Anda perlukan Anda site ke sini Walaupun itu data hasil research Anda sendiri Tapi di site saja Begitu Nah Kemudian Di sisi lain Ini ada orang Orang ini salah satunya Anda kan Jadi Anda Ada Anda, ada teman Anda Satu tim lah Nah Tim ini akan punya Orchid misalnya Kemudian punya Google Scholar Kalau sekarang mungkin zamannya punya Sinta kan begitu Ya kan Nah Ini Nanti akan otomatis Terupdate Kalau ada data-data citasi dari makalah ini kan Paham ya Jadi self citation itu Selama tidak Berlebihan Tidak pernah ada yang melarang Ya Jadi self citation Selama tidak berlebihan Tidak ada yang melarang Apalagi ini Anda men site komponen Yang kebetulan Anda unggah begitu Jadi memang ini satu set Kalau self citation yang berlebihan itu misalnya begini Anda punya satu makalah Kemudian Anda men site makalah Anda yang lain Begitu Misalnya di bab 1 Anda site 3 biji Di bab 2 Anda site 3 biji Jadi total 12 citasi di daftar pustaka itu punya Anda semua Nah itu self citation Tapi kalau ini kan memang Yang anda site itu Ya memang satu set Ada gambarnya, ada tabernya, ada bertanya Jadi bukan Bukan Yang berlebihan Nah jadi kalau Anda sudah punya Ini paper yang saling men citasi tadi Ada komponen-komponen Output research yang disitasi Nanti akan tersinkronis kan Ke Google Scholar, ke Orkid Orkid itu bahkan kalau Makalah Anda dokumennya semua punya DOI Maka akan auto sync dengan kena Orkid Jadi misalnya tadi saya mengunggah makalah Misalnya di fix share begitu ya Oh Kok hilang Nah ini misalnya Nah ini poster Poster Dari mahasiswa bimbingan saya Ini kan Ini riset ITB tahun ini Jadi Ada Ada mahasiswa biologi Dosen biologi Saya Ini orang 4 Nah nanti Dengan riset ITB yang 2018 Bisa saja ini orang ITK Dari ITK Gak masalah Nah ini saya unggah ke Fix share Dapet DOI kan Ada DOI nya di bawah Di side ini ada DOI Nih ada DOI nya kan Nih Nah DOI ini Tidak Tidak Misalnya Anda unggah sekarang Besok masuk Orkid Gak juga gitu ya Tapi misalnya seminggu lah Masih waktu Pasti nanti muncul Gitu Dan ini Lumayan 31 orang Memview 9 orang mendownload Ya kan Padahal Poster ini Sebelum di unggah kesini Di Seminarnya Sendiri Tidak pernah di Unggah Di website Itu Tidak pernah Jadi sekarang Kesadaran untuk Apa ya Ya Banyak orang bilang Narsis saya menurut saya Enggak lah Mungkin ini Memang anda Mikir kok Kalau tidak di unggah online Mana tahu orang gitu Kalau anda bekerja kan Nah Ini Saya Saya Apa namanya Saya Tulis sebagai Blog post Jadi ada dua Dua Poster Jadi ada dua Poster Itu saya Tulis sebagai blog post Oh enggak di sini Masuknya ke Ini Nah yang ini Nah ini Jadi anda kalau membuat Makalah Gak ada salahnya juga anda membuat Seperti ininya begitu Istilahnya Lay Summary Atau Non-Specialist Summary Jadi Cerita yang Yang Apa namanya Untuk Bahkan orang yang Bukan orang biologi Bukan orang biologi Pun bisa Ngerti Nah nanti disisipkan Link-linknya Misalnya ini Masa saya Saya cari Dia punya akun apa Punya Google Sekolarka Terus Ditaruh di sini Ya kan Diikat gitu Pakai link Hyperlink Kemudian ini ada Foto Kemudian Nah ini Ya Jadi misalnya ini Kawan saya ini Bu Endah itu Ya lebih tua dari saya Mungkin dia usianya 55 Menjelang 60 Begitu Nah jadi Jadi saya Isikan Ininya Google Scholar Profilenya Saya taruh di sini Jadi orang kan Bu Endah siapa Gitu di clip Gitu Gitu Jadi ini kan sebenernya Pekerjaan sosial anda kan Bagaimana anda membantu orang lain Gitu Jadi anda Ada kalanya anda itu Kalau mau maju Orang lain harus Ditarik gitu Atau Didorong di depan Gitu Ya jadi Jangan 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 anda terlalu milih-milih Wah ini Profil saya saja Saya taruh Ininya Tanya Jangan Semuanya Kalau perlu mahasiswanya juga Biar dia tahu Gitu kan Caranya bagaimana Nah ini Ini DOI nya Ada link nya Begitu kan Terus ini Poster yang kedua Ada link nya juga Jadi mungkin Orang yang mengklik Poster tadi Itu tidak langsung Menemukan itu Gitu ya Dia buka ini dulu Gitu kan Wah ada posternya Klik Jadi Teknik-teknik seperti ini Menurut saya Anda harus Memang repot Saya tidak bilang ini tidak repot Gitu ya Karena anda harus berulang-ulang Melakukan hal yang sama Gitu Tapi Kalau anda percaya Maka yang anda buat ini Kalaupun sia-sia Di Dunia Tidakkan sia-sia Di akhirat Untuk agama apapun Ya kan Jadi Apa namanya ya Yang seperti ini Harus Dibuat Nah kembali lagi kesini Jadi Anda itu kalau membuat result Mulai sekarang Apapun itu Maka kalau bisa Komponen-komponen penting Terutama data Metodela Begitu ya Itu di Keluarkan Taruh di Tempat Terpisah Ada DOI nya Nah itu decide Nah Kenapa saya Gambarkan sampai serumit ini Ya Nah saya pernah menjelaskan masanya Yang minggu lalu Saya ulang lagi Seandainya Paper ini Anda kirim ke jurnal Jurnal non open access Karena Anda tidak punya uang Kan Anda kirim ke jurnal Non open access Maka Semua yang ada disini Termasuk gambar Tabel data Itu akan menjadi miliknya Penerbit Bukan milik anda lagi Komponen-komponen ini sebagai bagian yang terbisa Kemudian anda side di dalam ini Maka komponen-komponen ini sebagai bagian yang terbisa Komponen-komponen ini tidak akan termasuk ke dalam Hak cipta yang dialihkan ke bener-bener Idol kira-kira ininya Jadi Kalau Apa Elsevier pinter Ya kita harus pinter Lebih pinter lagi Jadi Tapi ya repot Saya tidak bilang ini tidak repot Tapi Setidaknya saya menyampaikan ke Anda Bahwa Dokumen ber DOI itu tidak harus makalah Tidak itu satu Jadi itu harus anda pegang Nah Kemudian Saya juga pernah membuat gambar ini Memang Memang repot Saya Menggambar ya misalnya Misalnya saya menggambar Itu gambar yang tadi itu Kadang-kadang berawal dari Berawal dari ini Kalau saya lagi Apa-apa-apa saya gambar Tapi kalau hanya ada di kertas ini Kalau buku ini terbakar Ya 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 saya juga tidak punya Ansip kan Tapi kalau ini saya tulis identitas saya Terus ada Lisensinya CC By CC BY Begitu ya Terus saya foto Terus saya taruh misalnya di Flickr Atau saya taruh di Fixer Kan jadi ada DOI nya kan Nah jadi kalau di search Ini muncul Nah saya bikin gambar yang kedua Duh Kok ini Bentar Saya bikin gambar yang kedua Nah ini mas siapa yang tadi nanya DOI ada dua biji ini ada ini versi 2 versi 1 contoh Ya Jadi ini versi 1 saya tinggi dengan versi 2 masing-masing punya DOI kan DOI nya beda Ya kan Jadi bisa Bisa seperti itu Nah jadi ini sebentar yang Coba ini saya Coba ini saya ITB Eh ITB 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 Ini Selesai lagi Seselah lagi Nyeri yang tadinya Ternyata 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 ITB Inisiatif Oh disini Nah ITB Inisiatif Inisiatif Ternyata 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 Ada satu gambar lagi yang saya mau tunjukkan Nah ini Nah ini Nah ini Nah kalau gambar ini struktur riset jadi yang seperti ini juga bisa anda claim sebagai apa namanya output riset jadi ini desain anda ini gambar desainnya bisa mungkin tidak begini kalau anda membuat ini saya aja yang ingin membuat lingkaran jadi kalau ini judul penelitian maka ada output layer pertama jadi ada data ada koordinat sampling point kemudian data-data itu di share di repository apa terus kemudian second layer dari output itu adalah analisis kan analisis itu nanti ada apa saja misalnya kalau yang spasial pakai QGIS misalnya kemudian yang statistik pakai R kemudian melebar lagi layer ketiga output dari riset itu biasanya adalah komunikasi nah komunikasi itu bisa macam-macam bisa di blog bisa di twitter kalau di makalah itu ya yang ini ada makalah-makalah yang menjadi target begitu kira-kira begitu kira-kira jadi hanya mulai memikirkan yang begini dan gambar ini ya walaupun kelihatan kaya itu ya bikinnya mikir juga jadi sekarang ini orang sudah tidak bolehlah meremehkan yang gitu-gitu aja kok diteliti gitu ya ya kalau saya kalau ada orang yang bilang gitu itu saya akan bilang ya kalau ini gampang kenapa enggak bapak yang bikin gitu jadi menurut saya sekarang gitu dan satu lagi mungkin nanti dengan semangat publikasi dengan berbagai bentuk anda itu sudah tidak akan lagi ditanya orang eh dosen ya yang ngajar di mana nah jadi ngajar di mananya itu sudah bukan lagi faktor penentu gitu indukator bahwa anda itu kualitas gitu mungkin satu-satunya nanti alasan saya bertanya misalnya namanya siapa Andre pak ngajar di mana itera nah satu-satunya alasan saya itu supaya kalau disimpan di handphone itu ada tulisannya itera gitu jadi tidak ada lagi penentuan dosen ini lebih tinggi dosen ini lebih jadi kalau anda bergaul dengan lebih banyak lagi komunitas nanti akan tahu tadi sudah saya bilang kan bahwa untuk mengelola jurnal saja ITB kalah sama orang-orang yang lebih ya kan dari sisi ini penguasaannya begitu ya oke jadi itu kira-kira yang saya perlukan jadi bahwa dokumen itu bisa saling mencintasi itu satu kemudian apa namanya output research itu ada layer satu, layer dua, layer tiga jadi anda harus mulai menstrukturkan itu nah sekarang ke slide ini yang saya mau tunjukkan adalah nah ini misalnya untuk memilih jurnal ya ini pertanyaan yang saya sering on daily basis itu saya menerima ini pak ada gak jurnal skopus yang cepat apa maksudnya jurnal skopus yang cepat gitu nah jadi seolah-olah jadi kan sebenarnya itu bukan kayu itu malah merendahkan arti jurnal skopus sendiri betul gak ya ya jadi saya pernah membuat slide ini bahkan saya membuat slide ini itu kadang-kadang saya membuat slide itu hampir tanpa alasan tidak harus saya mau presentasi bikin slide gitu ya tidak nah sekarang gimana apa ya saya tidak minta anda mengikuti persis gak juga gitu ya karena saya tuh ini repot dan saya melakukan ini itu pekerjaan jam 3 pagi nah mas Risal ini rupanya pernah sekarang satu GWA dengan saya mas Risal pasti apal saya munculnya itu ngetik itu jam berapa gitu pasti dia apal jadi saya membuat ini itu karena saya sering mendengar orang tidak harus saya presentasi tapi toh ada gunanya kan nah jadi saya bilang disini how to use famous skopus service for desperate makanya saya bilang desperate yang pak jurnal skopus yang cepet saya mau lulus gitu kan ya jadi ini beberapa catatan sebelum anda mau pergi jadi dokumen ini tidak sempurna kenapa? karena saya selalu membiasakan apa ya ya saya belajar itu langsung saya bagikan belajar saya bagikan tidak harus saya belajar pinter dulu baru saya bagikan tidak harus jadi belajar bagikan belajar bagikan kalau ada yang mengoreksi ya tinggal dikoreksi apa masalahnya? oleh karena itu tadi ada versi 2 kan karena ada yang mengoreksi saya upload kan nambah teman lagi jadi tidak harus sampai keluar dari komputer anda itu sampai kiamat akan seperti itu tidak harus jadi nah ini jadi saya nah kenapa saya tulis 2 bahasa ada alasannya karena selain yang nanya seperti itu selain orang Indonesia ternyata juga beberapa dari negara lain Afrika nanya begitu ke saya makanya ini dual bahasa memang repot jangan ditiru nah saya saya tulis disini bahwa slide-slide ini tidak berlaku untuk para akademik dari negara-negara barat yang bahasanya sendiri sudah inggris enggak tidak berlaku academia who are using skopus and other similar database daily yang tidak berlaku buat yang punya akses ke skopus ini buat yang tidak punya akses justru gitu ya nah ini saya agak sarcastic people who invented skopus jadi buat orang yang sepir ini enggak berlaku nah jadi slide ini pada dasarnya untuk orang-orang yang seperti ini orang yang tidak terekspos ke database skopus ya baik dosen pun yang tanya ke saya pak jurnal skopus yang cepat nah kemudian academia who doesn't have access to this oke tidak-tidak punya akses ke skopus terus people who doesn't nah ini error game ini harus di itu jadi orang-orang yang baru mendengar tentang database setelah terdaftar sebagai academia jadi apa namanya orang-orang yang baru dengar skopus oh iya mati lampu ya ya gak apa-apa mati lampu oke jadi apa namanya scientific database itu seperti yang anda sudah tahu adalah skopus skopus contohnya yang berbayar ya apalagi web of science ya kan yang berbayar selain itu ada juga yang gratis ada google scholar ada nah ini gunanya papan ini gunanya papan dulu kok ini 6 lega juga bisa saya atas dulu oke jadi database scientific database itu ada yang berbayar ada yang berbayar ada yang gratis gitu kan yang berbayar sudah pasti skopus wash yang gratis ada google scholar ada pubmed sentral ada yang baru juga sekarang ada science open ya jadi skopus itu salah satu saja sebenarnya nah kenapa orang yang ditanya selalu skopus ya karena dia menentukan kenaikan pangkat itu ada yang gak fair itu aja yang gak fair tidak fair karena supaya